musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau bikin martabak sayuran maksud saya martabak telur yang saya isikan dengan sayuran kebetulan saya banyak bayam disini jadi saya akan isikan dengan bayam dan juga saya banyak bawang preh saya isikan bawang preh juga ya oke yang pertama saya akan ngambil bawang preh nah saya disini menjemur tepung beras saya nyelep sendiri bikin sendiri biar enggak mahal ya teman-teman tuh rangkungnya nih semangkanya sudah menjalar ini enggak tahu ya timun jepang atau yang seperti apa saya sudah lupa ini tomatnya sudah mau merah nih ini pohon tomatnya buahnya lebat ini pohon tomatnya buahnya lebat oke saya seperti biasa akan metik batangnya aja daunnya aja ini besar-besar tuh kalau yang ini adalah bawang preh besar ya teman-teman ini bawang preh besar walaupun hanya daunnya aja tapi tetap wangi yang itu bawang preh kecil yang itu kalau yang ini ya juga ini kacang panjangnya masih unjalar saya akan panen banyak nah kacang kacangnya sudah hampir tidak ada okra akan panen okra kapan-kapan ya teman-teman apa akan panen sekarang imunnya sudah bermuah juga banyak sayuran saya tambahkan sedikit-sedikit saya tambahkan daun sawi biar ada hijaunya oke secukupnya aja saya bikin martabak telurnya itu yang ditambah sayuran sedikit ya teman-teman karena saya disini hanya berdua oke nah kalau yang ini saya panen tidak dipotong ya teman-teman karena ini untuk bibitan di kemudian hari biar saya tidak beli terus saya potelin kayak gini aja saya potelin kayak gini aja ayam merah mulai dipanen dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 dahulu ya telurnya teman-teman dan disini ada tepung sekitar 1 on aja nah ini bumbunya hanya bawang putih, bawang merah terus saya kasih ladaku ya teman-teman disini teflonnya sudah siap mau usaha untuk bikinnya cetakannya maksud saya disini diracik terlebih dahulu dikasih bumbu terus saya kasih masako dan juga ladaku nah selepas itu dikasih air teman-teman perlu teman-teman tahu ya resep yang saya buat ini banyak sekali manfaatnya vitaminnya karena di dalamnya banyak sayurannya bermacam-macam sayuran yang saya taruh di dalam dan ini tepungnya diaduk rata ya teman-teman kalau kurang airnya kita kasih lagi ini hanya kira-kira aja teman-teman enggak dipakai takaran ya saya kalau bikin apa-apa dikira-kira aja karena takarannya enggak ada terus timbangannya juga enggak ada masakan seperti ini simple banget teman-teman kenapa saya pakai teflon karena mudah ya untuk dibikinnya enggak lengket jadi enak pakai teflon dan juga ini kan teflon mini jadi mini-mini aja lucu aja gitu nah sekiranya kalau kurang asin ditambah ya teman-teman masakunya karena dikira-kira aja kan ini ceritanya oke teman-teman diaduk dulu telurnya sampai tercampur rata gitu bukan mengembang ya teman-teman selepas itu tuangkan aja ke adonan tepungnya nah saya tuangkan ke adonan tepungnya diaduk juga diaduk sampai merata nah ini sudah diaduk rata kita taruh satu persatu sayurannya cemilan ini sangat simple mudah dibuat jadi untuk dibikin bisnis juga enak teman-teman kalau dibikin bisnis tepungnya yang kecil-kecil aja ya kalau ini kegedean kalau mau dijual kalau kita kreatif apapun itu bisa jadi ya teman-teman gak usah kita susah-susah mau cari kemana cukup bikin ada bahannya bikin di rumah gampang aja begitu ya teman-teman saya kasih cabai besar karena biar ada merah-merahnya yang kinclong gitu teman-teman nah mari kita akan memasaknya memasaknya hanya di dapur saya yang sederhana aja ya ini teflonnya dipanasin dulu selepas panas kita taruh minyak kita olesi dengan minyak ya selepas diolesi minyak kalau sudah panas kita taruh adonannya mari kita lihat saya akan taruh adonannya gampang aja kan teman-teman simple nah sudah ditaruh adonannya ikut selera ya maunya yang tipis atau yang tebal kalau tebal itu mantep teman-teman kalau yang tipis ya mungkin rada garing mungkin ya ikut selera aja ya teman-teman ya saya senang sekali kalau hasil tanaman saya itu menghasilkan sesuatu yang bisa manfaat untuk keluarga apalagi orang lain begitu teman-teman kalau bayam merah saya baru bertanam kali ini karena yang kemarin kemarin gak saya tanam karena gak ada bibitnya karena sudah ada bayam merahnya saya akan bikin bibitnya yang banyak jadi lain kali kalau mau nanam saya gak usah lagi beli di online lagi begitu teman-teman tapi yang saya penginkan lagi adalah bayam lareng bayam lareng kalau sudah setengah mateng hampir mateng ini akan diterbalikkan seperti ini sebentar aja ya teman-teman sekitar 5 menit udah deh untuk pematangan sempurna diatasnya begitu teman-teman karena diatasnya bukan arang ya jadi kita terbalikkan terlebih dahulu seperti ini terus lepas itu ditutup selama 5 menit kemudian udah mateng deh semuanya keseluruhannya ditunggu aja ya oke singkat cerita ini sudah mateng nah cantik banget kan teman-teman kan gak lengket ya kalau teflon itu gak lengket jadi enak dibikinnya dan enak dimakannya juga nah ini sudah jadi sudah jadi sempurna teman-teman cantik dan bergisi nah saya belah ini satu ya coba kita lihat dalamnya seperti apa mateng sempurna apa enggak nih teman-teman ini mateng sempurna teman-teman ini dalamnya juga sudah mateng jadi sudah mateng cukup cukup mateng jadi mari kita makan cantik ya teman-teman selain cantik ini bergasi juga banyak vitaminnya baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum